Intro Menjadi petani di masa kini mungkin menjadi pilihan yang menarik bagi anak muda yang ingin memiliki usaha dengan hasil yang menjajikan. Tim PKK Provinsi mengunjungi salah satu pelatihan pertanian dan perkebunan swadaya di desa Brambai, Samarinda Utara. Pada kunjungannya kali ini, tim PKK melihat secara langsung bagaimana sistem vertigasi untuk tanaman cabai tersebut. Kami kan kita kunjungan ke tempatnya Padarwis untuk panen cabai. Nah kegiatan ini kita melihat bagaimana petani kita di daerah, khususnya di Brambai ini ternyata ada sosok Padarwis yang sukses memanfaatkan lakan yang tidak seberapa tetapi memisahkan uang yang sebuah biasa. Ini adalah kesempatan yang bagus bagi petani-petani kita yang lain, anak-anak muda kita yang lain untuk melaksanakan kegiatan seperti yang dilaksanakan oleh Pak Darwis. Pemilik pusat pelatihan Pak Darwis mengungkapkan bahwa dirinya sudah berkecimpung di dunia pertanian sejak 2009 silam. Untuk sistem vertigasi ini sendiri adalah langkah Pak Darwis untuk melakukan dengan memanfaatkan lahan yang ada. Harapan saya anak-anak muda supaya dia tertarik. Banyak sekali sudah yang kesini, karena kesannya sekarang kan anak muda dia tidak, kesannya kalau bertani kotor. Ternyata bertani greenhouse ini kami tidak memegang tanah. Itu kan tidak pakai media tanah. Kita pakai aram setan, memasukkan dipulik, jadi sama sekali tidak kotor. Jadi anak-anak muda sudah banyak menengok ini. Keuntungan yang dihasilkan Pak Darwis ini sendiri cukup tinggi. Dalam satu bulan, kebunnya sudah bisa enam kali panen. Hal ini membuktikan bahwa menjadi petani sekarang dengan teknologi yang sudah modern. Tim PKK dan Pak Darwis sendiri berharap agar generasi muda lainnya tidak malu dan takut jika ingin menjadi petani milenial. Dari Samarinda, tim meliputan AINews melaporkan.